Karogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan Saya membedakan itu Ini kan persoalan moral manusia pak Manusia ini semua pendosa Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya Ini kan logika dasar Semua manusia ini punya takdir yang sama Punya kelakuan baik dan kelakuan buruk Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya Dia akan sibuk mengalahkan orang lain Ini loh, ini fihi mafihi, ini jalur din lulu Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya Karena berbasis tasawuf Dan ketika orang merasa paling suci Dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya Menutup segala cacatnya Kita gak perlulah merasa paling suci Kita ini gak punya sifat maksum kok Kita, bagaimana caranya kita menghargai manusia lain Kita menghargai dan membentuk perdamaian diantara seluruh umat manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setelah air Yang kami cintai, yang kami banggakan Yang kami muliakan dimanapun Anda berada Terjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali Isehwe Bejo Wongkang Iling Lanwas Kodo Dan tetap NKRI Harga Mati Kita semua sudah mendengarkan Cuplikan video bersama Gus Islah Bahrawi Beliau mengatakan bahwa manusia itu Tidak lepas dari yang namanya kesalahan Manusia tidak lepas dari yang namanya dosa Karena sudah menjadi takdir manusia Dan kita semua ini tidak maksum Tidak maksum Yang maksum hanya Nabi dan Rasul Yang dijaga oleh Allah SWT Termasuk Kita harus bisa membedakan Termasuk mereka-mereka yang mengaku Sebagai cucu Nabi Atau yang terkenal dengan istilah Kabib Mereka tidak maksum Sebagai pengertian dasar Kita harus menyadari Bahwa Al-Ingsanu Mahlul Khotok Wanisyan Manusia itu tempatnya salah dan lupa Bukan manusia kalau tidak pernah salah Dan juga bukan manusia kalau tidak pernah lupa Jadi jelas Intinya apa Pada saat seseorang itu terlalu mengunggulkan dirinya Menganggap dirinya adalah keturunan yang suci Ya memang keturunan Nabi itu memang keturunan suci Cuma permasalahnya pengakuan mereka Bisa dibuktikan Secara ilmiah Secara sejarah Secara tes DNA Mereka tidak bisa membuktikan Disuruh tes DNA juga tidak mau Lah ini loh Kalau hanya sebatas mengaku-mengaku semua orang bisa Buktikan dong Terkonfirmasi Sebagai cucu Nabi Secara hakiki atau tidak Kan begitu loh Lah kembali lagi Apa yang dikatakan oleh Gus Islah Bahwa Ya sudah lah Untuk apa kita ngotot mengaku diri kita adalah Turunan yang suci Tanpa berpikir ulang bagaimana menjaga Keturunan suci tersebut Ya tentunya menjaga perilaku Akhlak Ucapan Berat Berat Kita semua kan menyaksikan Kepincangan-kepincangan Orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Tetapi Dari segi omongannya Segi akhlaknya Haliyahnya Mohon maaf Sangat bertentangan Dengan Perilaku Akhlak Ngendikane Baginda Rasulullah S.A.W. Jadi ada Sesuatu yang tanakut Berdentangan Jadi pada saat Seseorang itu Mengaku dirinya suci Terus tidak bisa Menyeimbangkan Perilaku Ucapan Semuanya yang berada Di dalam dirinya Menjadi Keturunan yang suci Mereka akan sibuk Mencari Kambing hitam Atau menyalahkan Orang lain Dan hari ini Kita semua Menyaksikan itu Nah Adanya persekusi Ini membuktikan Bahwa mereka Itu tidak terima Dengan Adanya Tesis Penelitian Dari G.H.J. Madudin Usman Al-Bantani Dengan adanya Kritikan Kritikan Tentang Habib Ini membuktikan Dan mereka Bisanya Seperti itu Sejarah Sudah Mencatatnya Bagaimana Mereka itu Marah-marah Padahal kami Dengan Santainya Seperti ini Tidak pernah Kami diajari Untuk Mempersekusi Habib Tidak pernah Tidak pernah Tetapi Mereka Dengan Arogansinya Wah Luar biasa Dan Kenyataan ini Ini seharusnya Ini menyadarkan Kita semua Termasuk Para Mugibin Ini seharusnya Sadar Yang kalian Ikuti Itu orang-orang Yang bermasalah Dari segi Apapun Penuh Dengan masalah Hidup kita Ini sudah Banyak masalah Jangan Tambah Masalah Kan Gitu Kita harus Berpikir Memikirkan Solusi Dari Masalah Yang Menipah Kita Biar Enjoy Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.